Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami masih memiliki beragam aksesoris dari Darulang, yaitu dari koran. Aku pikir tuh modelnya hanya satu, ternyata bisa divariasikan berbagai bentuk anyaman ya sebetulnya. Lebih ke, apa sih? Anjaman ya sebetulnya ya. Ini juga ada beberapa ya. Ini hasil setelahnya ya kalau ini dicopot ya. Nah kalau yang tadi dipakai sama Ibu Elvi itu setelah dipernis dan diberikan warna sesuai keinginan, minat gitu ya. Nah ini hasil, ini awalnya, basicnya sebelum diberikan pernis. Pernis itu fungsinya untuk agar, supaya apa Bu? Untuk mempercantik ya, lebih keras dan lebih mengkilat gitu aja. Dan itu yang menahan air tidak sih? Iya jadi pelindungnya juga, pelindung air. Jadi tidak lagi masuk airnya ke serat-seratnya itu. Oke, nah kita sebelum ngobrolin banyak tentang jenis-jenis daur ulangnya seperti ini, saya pengen tahu sih kenapa sebetulnya seorang Elvi ini akhirnya tergerak sekali gitu untuk mau mendaur ulang barang-barang atau sampah-sampah yang ada di sekitar rumahnya. Apa sih sebetulnya yang mendasari seorang Elvi akhirnya menekuni ini 9 tahun gitu, waktu yang cukup lama loh 9 tahun. Di samping saya tuh melihat ya, lingkungan ya, peduli lingkungan, faktornya the power of kepepet juga. The power of kepepet. Saat itu kami sama anak-anak hidup dengan anak aja, jadi tidak ada lagi yang memberikan bantuan untuk materi ya. Akhirnya mau tidak mau seorang ibu-ibu yang sudah usianya udah kadar luarsa untuk cari pekerjaannya, nggak mungkin ya. Akhirnya udah, saya berusaha dengan apa yang ada kita miliki, potensi yang air di kita, kita keluarin. Udah saya coba olah-olah-olah, coba pasarin di ini. Ternyata ada peminatnya, yaudah saya tekunin, tekunin aja. Ya alhamdulillah, ya sampai sekarang ya memang dengan inilah kita menghidupin anak-anak juga. Oh gitu, seberapa besar dampaknya bahwa ternyata dari daur ulang ini bisa menghidupi keluarga, menghidupi ekonomi keluarga? Itu sesuai juga dengan bagaimana kita mempromosikan, kita sosialisasikan gitu ya. Jadi saya tidak hanya produksi saja, tapi saya juga mengajarkan jadi mentor juga di sekolah, di kelompok-kelompok komunitas, di kelurahan-kelurahan juga ya. Dimanapun orang manggil kita ngajar, jadi tidak hanya mengharapkan dari produksi saja. Karena kalau produksi saja kita yang mengharapkan, kan orang Indonesia ini tidak kurang tertarik dengan hal-hal yang apalagi daur ulang gitu. Tapi beda dengan orang luar. Dia begitu melihat saja dari jauh, dia udah samper langsung beli. Karena tingkat kepeduliannya mungkin sudah lebih besar, dan kita proses untuk ke sana. Nah kita harus sosialisasi terus, kita harus manggil ya, ngajak terus, ayo bareng-bareng kita. Karena Indonesia ini kaya, sampah pun bisa jadi uang gitu loh. Oke, terkadang kita sering berpikir bahwa koran bekas berapa sih harganya, kok setelah jadi dijualnya kenapa mahal gitu. Nah itu sebetulnya stigma itu harus kita hilangkan gitu. Betul. Tapi hebatnya Ibu Elvi kalau sudah bisa, Vince dia juga berbagi sama orang. Jadi ilmunya dibagikan, diajarkan ke ibu-ibu yang lain, agar semuanya bisa mengerjakan hal-hal seperti ini di rumahnya ya Bu, kalau bisa gitu ya. Nah kita punya tayangan bagaimana sosok Elvi ini membagikan ilmunya dalam tayangan berikut ini. Elvi Yetni sudah menjadi pelaku daur ulang sampah sejak tahun 2009. Beragam bentuk sampah kertas, plastik, dan kain dapat didaur ulang Elvi untuk diolah menjadi sebuah karya bernilai guna yang telah menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk dirinya. Usahanya untuk menciptakan aneka produk yang menarik dan kreatif dari sampah pun dilirik oleh masyarakat. Untuk menularkan kreativitas dalam mengolah sampah menjadi sebuah karya, perempuan berdarah Minang ini juga menjadi tenaga pengajar honorer di sebuah sekolah kejuruan. Elvi juga berbagi ilmu daur ulang sampah melalui workshop dan pelatihan bagi komunitas-komunitas. Melalui pelatihan sederhana ini, Elvi berharap semangat mendaur ulang sampah untuk menjaga lingkungan dapat menular kepada masyarakat. Nah, saya sudah pegang ini. Ini sudah kita siapkan. Tadi tim kreatif kita sudah gulung-gulung sebelum live. Nah, sekarang saya ingin minta diajarin sama Ibu Elvi. Nah, ini sangat gampang sekali ya. Ini kita akan buat aksesoris gelang? Iya. Saya akan pakai anyaman yang jenisnya tradisional, klasik. Yang punya klasik, berarti kamu? Iya. Berarti ini, ini harus saya cuma tiga. Ini saya anjam, saya ingin bikin yang seperti ini. Yang seperti ini? Nah, pertama dia empat ya. Empat ya, seperti hampir dikit. Saya harus ambil satu lagi. Nah, kita lipat dulu ya, tekuk. Nanti naik ke atas. Ditekuk lagi, satu lagi yang masih sebelah kanan. Naik yang ke bagian terakhir. Ini tapi saya punya lima. Nanti itu akan beda lagi, nanti kita tetap. Oke, berarti kamu lalu. Nah, lalu nanti ini naik lagi sebelah kiri dua kali. Ya, seperti ini. Ini seperti anyaman bambu pada umumnya, Bu ya? Iya, anyaman bambu sama anyaman pandan. Oh. Nah, inilah yang saya khawatirkan. Kalau kita tidak memulai melestarikan seperti ini, lama-lama akan ditelan bumi ya. Para pengrajin kita sudah berusia lanjut, anak muda sekarang sudah tidak mau lagi. Dia kan belajar, dia lebih-lebih baik merajut handphone. Dia kan menganjem handphone. Maksudnya, menyentuh layar sentuh handphone ya. Secara tidak langsung saya merasa tersinir. Karena siapun dari tadi belum langkah awal nih. Iya, bayangin. Satu kelas kita ngajarin ada anggotanya yang terdaftar 27 orang. Yang hadir hanya 7 orang. Karena tidak mungkin semua anak muda tertarik untuk mengikuti kegiatan ini ya, Bu ya? Karena dia belum sadar dan belum mengetahui. Nah, maka ada itu tugas kita untuk ngasih tahu. Kita selalu ya sosialisasi terus. Jangan bosan-bosan deh gitu. Masa iya sih dalam sekali belajar ada segitu, satu, dua, tidak akan dapatin ilmunya. Itu sudah bersyukur kita. Tapi ada, di antara mereka-mereka itu ada yang benar-benar greget ya. Walaupun dia sibuk, habis piket, apa dia kejaran lagi. Tetap antus ya. Enggak belajar. Walaupun sudah selesai temannya, bunda-bunda ajarin saya dong. Menarik sekarang ini. Ibu Elvi sudah panjang, saya masih belum sama sekali. Sudah, kayaknya tangannya multitasking ya. Maksudnya sudah bisa. Sambil berbicara, sambil... Sambil ngobrol, terus sudah panjang sekali, sudah hampir jadi. Iya, baik. Nanti Bu, kita masih mau bahas sebenarnya seberapa besar sih menguntungkannya membuat produk ini juga. Mungkin karena pemeriksa juga kan ada yang mengikutinya di rumah. Tapi setelah jeda ya Bu. Boleh jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halodonesia.